yang namanya maut itu gak nunggu kita baik ya kita harus perbaiki baru kita menunggu kematian bukan mati dateng baru kita mau tobat nanti enggak perbaiki badannya tunggulah kematian dengan senang hati gak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta di hall gurunya ceramah sebelum meninggal perkataan terakhir cintanya kepada orang soleh gak cemburu sama yang soleh cemburu sama orang kaya gak cemburu sama seperti ini kepengen kayak orang-orang yang fasik gitu yang ditiru yang hidupnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala iri sama siapa orang yang banyak uangnya matinya bagaimana mereka ini loh kalau mau diri meninggal dunia berkata meninggal dunia saya dengar dari adiknya sebelum meninggal dunia pilihan di tangan kita terserah sambian mau hidupkan mau habiskan umur yang tersisa ini seperti apa terserah bebas karena kita yang akan memetih buahnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah amma ba'd hadratul kiram para habaib terutama orang tua kami al-habib muhammad bin ali bin abdullah alhamid dan saudara kami sayyid al-ustad ahmad ridho bin faisal dan muhammad haikal bin faisal alhamid dan seluruh keluarga al-habib ali bin abdullah alhamid dan seluruh habaib yang hadir di tempat ini hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita semua dikumpulkan di turba al-habib ali bin abdullah alhamid pada acara yang mulia ini semoga semua kemuliaan ini menjadi penyebab dibersihkannya hati kita semuanya dan diberikan taufik kita untuk bersemangat di dalam taat dan semoga menjadi penghalang dari semua maksiat-maksiat yang akan kita kerjakan sehingga kita benar-benar merasakan nikmatnya dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah s.a.w amin Allahumma amin ketika Rasul s.a.w beliau bersabda Tidak akan masuk surga seseorang itu apabila di dalam hatinya ada sebesar biji darah dari rasa sombong sombong ini banyak tetapi menurut saya kesombongan yang paling nyata dan paling terang-terangan yang terkadang kita tidak merasa dengan kesombongan itu adalah ketika Allah berbuat baik kepada kita dengan memberikan hadiah terbaik lalu kita menolaknya karena Rasul s.a.w beliau bersabda apa innama ana rahmatul muhda sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kita semuanya itu adalah hadiah terbesar Allah siapa? Nabi Muhammad s.a.w kesombongan yang paling nyata tetapi kita tidak merasanya adalah ketika kita diberi hadiah dengan hadiah yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita menolaknya siapa hadiah itu? adalah Nabi Muhammad s.a.w kita harus tahu kadar Nabi ini sehingga tidak memandingkan Nabi ini dengan siapapun di atas muka bumi ini Allah menentang keras orang yang tidak cinta kepada Rasul s.a.w oleh karena itu Allah s.a.w berfirman di dalam Al-Quran katakan Waih Muhammad kepada umat semua-semua biar tahu semuanya kita ini harus tahu ini penting kalau sudah katakan-kul katakan Muhammad saya mau umatmu biarkan mereka semua tahu dengar ini semuanya sombong sampai dibilang fasik sama Allah s.w.t ingkana aba'ukum apabila bapak-bapak kalian orang tua kalian semua wa'abna'ukum dan anak-anak kalian semuanya wa'ikhwanukum dan saudara-saudara kalian semuanya wa'azwajukum dan istri-istri kalian wa'ashiratukum dan orang-orang terbaik kalian terdekat kalian dan harta-harta yang kalian kumpulkan dan pekerjaan-pekerjaan kalian yang kalian sibuk setiap harinya ini katanya apa lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya cinta kita kepada anak kita lebih besar daripada cinta kita kepada Rasulullah cinta kita kepada orang tua kita lebih besar daripada cinta kita kepada Rasulullah cinta kita kepada pekerjaan kita lebih besar daripada sehingga seakan-akan kita tidak punya waktu untuk Rasul tapi ada waktu kalau untuk anak tidak ada waktu kalau untuk Rasul tapi ada waktu kalau untuk kerjaan yang seperti ini fatarub basun tenono katanya Allah tunggun ya hatta ya tiallahu bi amrih sampai Allah datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala lalu katanya Allah inna allaha layah dilkaum al-fasikin sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang fasik langsung dicap fasik sama Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana orang-orang sekarang tidak mau bahagia dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam gimana kita tidak mau bahagia dengan lahirnya seseorang yang kelak pada hari kiamat kita mungkin tidak berharap dengan sholat kita karena sholat kita tidak pernah hadir hati kita ya orang silahkan kalau mau bangga dengan sholatnya kalau saya tidak bisa bangga dengan sholat karena saya tahu kadar sholat saya mungkin orang ada yang berbangga dengan sedekahnya silahkan berbangga dengan sedekahnya saya tahu dengan kadar saya sedekah saya penuh dengan riak sedekah saya tidak ada keikhlasan saya tidak akan berbangga dengan sedekah saya kalau orang mungkin berbangga diri dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya silahkan mereka itu berbangga diri dengan amal yang mereka lakukan kita tidak punya harapan apa ketika itu diharapan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak berharap dengan ibadah kita yang penuh dengan cacat ini tetapi kita mempunyai harapan karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita masih punya harapan karena ada orang yang betul-betul cinta kepada kita yang dialah yang akan membela kita mati-matian kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita tidak cinta penyakit apa yang sudah ada dalam hati kita sampai kita tidak cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sehingga dibilang celaka orang yang tidak melihat saya nanti pada hari kiamat bagaimana tidak celaka siapa yang mau nolong kalau tidak melihat kanjeng Nabi siapa yang mau nolong orang tuanya meninggal kita orang tua kita anak kita meninggalkan kita saudara kita meninggalkan kita kalau sudah tidak bisa melihat Rasulullah celaka pada hari kiamat ditanya siapa yang tidak melihat manjenengan wahai kanjeng Nabi Muhammad lihat orang yang tidak bergetar ketika disebut Nabi Muhammad maka dialah orang yang celaka sebenarnya disebut nama Muhammad dan lidahnya tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad inilah orang yang celaka sebenarnya kok bisa tidak bergetar bahkan lidahnya untuk bersolawat kepada Nabi ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad kok bisa tidak bergetar ini celaka orang seperti ini tidak ada getaran tidak ada setrum sama sekali sama Nabi Muhammad s.a.w. Lah terus dia hidup untuk apa? Biar Sampian tahu, Sampian hidup itu bukan untuk hal-hal yang tidak perlu. Kalau Sampian pikirannya cuma makan, minum, kumpul sama isri, sama kayak binatang ternak. Apa bedanya? Kalau Sampian cuma untuk berbangga-bangga dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya, apa bedanya dengan hewan buas? Sampian kayak hewan berarti. Sampian diciptakan untuk ibadah, ya ikhwani. Kasihkan hatinya sama Allah. Harta titipan itu jadikan wasilah. Jangan ditumpuk-tumpuk. Tidak dibawa mati. Bisa jadi setelah mati keluarganya tukaran sampai jadi susahnya diguburannya. Itu titipan. Itu titipan. Jangan seperti hewan. Berlalu manusia-manusia yang ada bersama kita dibuat pelajaran. Bagaimana orang-orang mulia yang menghidupkan hari-harinya dengan taat kepada Allah. Begitu kita seharusnya. Jangan sampai meniru orang-orang yang lalai yang seakan-akan dia tidak mau meninggal dunia. Hidupnya seakan-akan penuh dekeban-kebiyan. Kebahagiaan yang semuh demi Allah hatinya tidak akan menemu ketenangan. Kecuali orang-orang yang hatinya sambung dengan Allah dan sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kenikmatannya semua. Sepertinya saja nikmat. Demi Allah mereka tidak merasakan nikmat. Pelajaran buat kita semuanya. Yang merasakan kenikmatan adalah para sahabat yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW. ketika tahu rasanya kenikmatan yang dirasakan bukan oleh badan tetapi oleh ruh mereka. Sehingga mereka tahu rasanya kenikmatan yang dirasakan oleh ruh mereka tidak lagi berhayal dengan apa-apa yang diangan-angankan oleh manusia pada umumnya. Angan-angan mereka hanya satu yaitu berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nyawanya diberikan, hartanya diberikan, keluarganya bahkan diberikan. Yang penting dia bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu rasa kenikmatan ketika berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari ini bulan mulit Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita masih terlena dan terlalu dalam maksiat demi maksiat, tidak apa-apa. Tapi jadikan hakim dan apa namanya? Apa namanya? Jadikan perantara solawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perantara yang kelak akan menjadikan perbaikan kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasul SAW. Karena barusan saya membaca sebuah kitab, Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid radiyallahu ta'ala'an huwardo, seorang wali yang sangat besar. Wali yang besar. Kenapa saya bilang wali besar? Karena kewaliannya diakui oleh Habib Abdullah bin Aliwil Haddad sampai disebutkan dalam kitab Ainiahnya. Orang ini, ya, ada yang seorang Khadim Yahdumu Sultan, pelayannya raja, pelayannya presiden bahasanya. Kalau sekarang presiden di Indonesia. Kalau di negara yang raja, ya raja. Intinya pemimpin negara. Yang sifatnya itu rusak. Maksiat sepenuh harinya. Maksiat terus. Dia banyak lalainya sama Allah SWT. Tetapi, katanya, saya melihat dia ini. Laylatan fi manami pada suatu malam dalam tidurku, Yaduhu Fiyadir Rasulullah SAW. Tangannya diganding oleh tangan Rasulullah SAW. Allah SWT. Ya, saya bilang ini. Dengarkan. Walaupun kita ini masih dalam terlena, dalam maksiat, demi maksiat yang tidak bisa kita lari, jangan sampai lupakan solawat sama Nabi Muhammad SAW. Tangannya diganding sama tangan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya berkata, katanya Sayyidina Abdullah bin Zed, Ya Rasulullah, Wahai Rasul, Innahadil abdassuq, Minal mu'ridina anillah, Ini hamba yang jelek, selalu berpaling kepada Allah SWT. Bagaimana kamu bisa taruh tanganmu kepada tangannya, kok bisa gandengan sama orang yang jelek ini. Lalu kata Rasulullah, Saya tahu, jangan dibilang. Siapa yang tidak tahu sama umatnya? Kemarin dia Allah Rasulullah lebih tahu, ya, dengan keadaan kita. Makanya katanya Allah, Azizun alaihim anittum, kalau sampai sakit, capek, berat, beban, beban itu akan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Payahnya kita akan dirasakan Rasulullah, sakit hatinya kita akan dirasakan sama Rasulullah SAW. Harisun alaikum, sayang, jaga betul-betul kepada kita. Sifat yang disifatkan Allah untuk nabinya Muhammad SAW. Saya tahu, ini orang-orang yang selalu berpaling kepada Allah SWT. Banyak maksiatnya. Saya ini sekarang gandeng dia untuk memberikan syafaat sama orang ini. Orang ini belum mati. Masih hidup. Faham ya? Lalu berkata, Fahakultu ya Rasulullah. Lalu saya berkata, Wahai kanjeng Nabi, Fabi'ayyi wasilatin balagohadhalika minka. Dengan wasilah apa kau bisa jadi diganding sama-sampai yang di tangannya ini. Sampai kau mau bela ini di depannya Allah SWT. Lalu berkata, Bikathrati solatihi alaiya. Dengan banyaknya solawat kepada saya. Kepada saya kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ukuran banyak ini? Lalu berkata, Ini walaupun satu harinya penuh dengan maksiat, Sebelum tidur, Tidak pernah tidur. Sebelum panjang umurnya, Kecuali dia bersolawat seribu kali kepada saya. Tidak mungkin lidah ini digerakkan sama Allah untuk bersolawat, Kecuali Allah berkehendak baik kepadanya. Ini bagi orang yang dia itu tidak ada kebaikan dalam dirinya ya. Lalu berkata, Abdul Wahid, Ya bin Zed ini, Ketika menjelang pagi, Saya ketemu sama laki-laki yang jelek ini, Yang hidmah sama raja, Yang penuh dengan maksiat. Ya wakadaholal masjid, Telah masuk kepada masjid, Fataba alayadir, Tawbat, Nangis depannya awliya besar. Sabtu ini, Abdul Wahid bin Zed ini, Lalu, Inilah wasilah yang paling baik, Yaitu apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan contoh ikhwani. Ya, Hati kita ini sudah mulai jauh daripada Allah dan Rasulullah SAW. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya, Mari. Ya, kita perbaiki hubungan kita. Sudah. Ya, masa mau tidak toleh-toleh yang terus sama Nabi Muhammad SAW? Masa iya kita ini terus mikirin dunia, Terus sampai tidak ada waktu untuk Nabi Muhammad SAW? Mau sampai kapan? Yang namanya maut itu tidak menunggu kita baik. Ya, kita harus perbaiki baru kita menunggu kematian. Bukan mati datang baru kita mau tobat. Nanti tidak. Perbaiki badannya, Tunggulah kematian dengan senang hati. Perbaiki badannya, Tunggulah kematian dengan senang hati. Apapun datang kita dalam keadaan siap. Orang mati itu tergantung dengan bagaimana hidupnya, Senangnya kemana. Begitu nanti keadaan matinya. Kita melihat orang-orang yang hidup bersama kita ini, Mata kelihatan bukan katanya. Habibah Namundir bin Fuad al-Musawah, Jakarta. Walaupun dalam keadaan diinfus, Diinis, Selang dibawa sama kasurnya, Datang ke majlis Rasulullah SAW. Meninggal dalam majlisnya, Kelihatan mata. Karena cintanya yang luar biasa, Dimeninggalkan dalam majlisnya. Tidak usah jauh-jauh, Sampai ke Jakarta, Banyuwangi Habib Hasim bin Abdullah Segaf. Di hal gurunya, Ceramah. Sebelum meninggal, Perkataan terakhirnya, Rabbi van fa'na bi'bargatihim. Cintanya kepada orang soleh. Tidak cemburu sama yang. Cemburu sama orang kaya. Tidak cemburu sama seperti ini. Kepengen kayak orang-orang yang fasik gitu, Yang ditiru. Yang hidupnya jauh dari Allah SWT. Tidak cemburu sama siapa? Orang yang banyak uangnya. Matinya bagaimana mereka? Inilah kalau mau diri. Meninggal dunia berkata, Rabbi van fa'na bi'bargatihim. Wahadinal husna bi'hormatihim. Wa'amidna fitur ikutihim. Wa mu'afatin minal fitani. Meninggal dunia. Saya dengar dari adiknya, Sebelum meninggal dunia, Mabaca la'ilaha illallah muhammadur. Rasulullah. Rasulullah. Pilihan di tangan kita. Terserah sabian menghabiskan umur yang tersisa ini seperti apa. Terserah. Bebas. Karena kita yang akan memetik buahnya. Jadilah orang yang baik, Tunggulah kematian dengan senang hati. Jangan menunggu kalau sudah mau meninggal dunia, Baru kita akan berubah jadi baik. Harus dipahami semua itu ya? Ya. Karena kita kepingin meninggal dunia, Dan orang-orang baik itu menjemput kita semuanya. Ya. Dan kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Ya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ya. Semoga hati kita dipenuhi dengan rasa mahabba kepada Allah, Dan kepada Rasulullah. Dan bukan hanya kita, Tetapi semoga keturunan-keturunan kita semuanya, Dijadikan orang-orang yang soleh, Solehin, solehat semuanya. Sehingga, Sempurna kenikmatan kita ketika berkumpul dengan mereka semuanya, Di surganya Allah SWT. Al-Hadzini Al-Fatihah. Al-Hadzini Al-Fatihah. Al-Hadzini Al-Fatihah. Terima kasih.